Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Metode penipuan dengan basis teknologi komunikasi ternyata mudah diretas atau dihack Sejumlah oknum menggunakan fasilitas pesan singkat ini untuk menipu dan memanfaatkan keluguan korbannya Hack merupakan sebuah aktivitas membobol data digital pribadi seseorang sehingga bisa dimanipulasi Para hacker bisa menggunakan tiap informasi rahasia korban yang diretas untuk berbagai keuntungan Aksi meretas atau hacker media sosial pun lebih menakutkan Korban akan lebih mudah diperdaya karena sangat mempercayai pesan singkat ini berasal dari orang yang ia kenal Sebenarnya karena itu berdasarkan alamat email Jadi pada prinsipnya begitu alamat email kita bisa diterobos oleh orang lain Maka semua apakah itu facebook account kita apakah itu blackberry id kita bisa diambil oleh orang itu juga Nah kalau identitas itu terambil oleh orang atau tercuri oleh orang-orang Maka kemudian sangat mudah untuk orang lain mengimpersonate kita berpura-pura menjadi diri kita Dan itu yang kemudian akhirnya jadi modus sekarang Dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti BBM, Whatsapp, Facebook hingga PET Para hacker mampu memperdaya korban dengan kerugian material hingga jutaan rupiah Saking hebatnya para hacker bahkan mampu mencari informasi rahasia tiap akun yang ia retas Korban kasus penipuan media sosial ini pun semakin hari semakin bertambah Salah satunya karyawati swasta ini Ia menjadi korban hacker media sosial dan diminta mentransfer sejumlah uang Melalui fitur broadcast message kawannya Tanpa curiga sedikit pun uang 9,5 juta rupiah pun mengalir tanpa hambatan kesang hacker Jadi dia bilang ke saya bahwa boleh gak dia pinjem duit ke saya gitu kan Terus saya tanya alasannya untuk apa Jadi menurut dia untuk kasih pinjem ke tantenya gitu kan Lalu dari BBM pindah ke PET Nah pindah ke PET dari nama dia juga Teman saya yang sama gitu kan Hal itu yang sebenarnya memayangkan saya gitu kan Bahwa dia memang benar dia gitu kan Karena menurut saya PET itu kan menurut akun pribadi gitu kan Jadi dia tahu informasi-informasi yang pribadi spesifik terhadap diri dia gitu Jadi saya gak ada curiga rasa curiga sama sekali gitu Kesal dengan kerugian yang dia alami Ia pun langsung melaporkannya ke Direkturat Reserse Kriminal Khusus Cybercrime Polda Metro Jaya Selang sebulan, sang hacker pun berhasil diamankan di wilayah Bandung, Jawa Barat Dengan latar belakang pendidikan teknik informatika Pria 26 tahun ini memulai hasilnya sejak 2013 lalu Awalnya dari email aja Dari email saya riset emailnya Terus dari email bisa dapat semua Juga saya BBM, jaring sosial, sebagainya gitu Ya kadang tanya-tanya Pertanyaan pribadi Cuma saya betul-betul bisa jawab kebetulan juga Karena ada Saya lihat dari cita story sama profilasi orangnya YG ternyata tidak bekerja sendiri Ia berkomplot dengan penyediaan nomor rekenik Kunda mentransfer uang hasil penipuan Modusnya pun cukup rapi Dengan membeli ATM yang tidak digunakan lagi Tetapi masih aktif Sistem bagi hasil pun dipakai Bila berhasil menipu korbannya Jadi ATM yang udah dipakai Tapi masih bisa aktif Terus dibeli Kita sama orang lain sistemnya beli Begitu Jadi bukan atas nama saya Bisa disebut berang bodong gitu Kasus haiker BBM yang berujung pada penipuan ini pun Tergolong baru Khususnya pada rana cybercrime Petugas pun kerap kesulitan Melacak nomor rekening yang dipakai Untuk mentransfer Pelaku diancam hukuman 6 tahun penjara Atas tindakan penipuan dan pencucian uang Ya ancamannya karena dia merusak Merusak Ya bisa maksudnya merusak Tapi dia kena undang-undang ITE Ya juga dia melakukan penipuan Juga bisa Kena undang-undang ITE Kasus penipuan di dunia elektronik seperti ini Memang rentan menimpa siapapun Terlebih lagi bagi penggunanya Yang mengabaikan kepentingan proteksi Atas akun email pribadi Penting bagi para pengguna email dan media sosial Akan keamanan dan privasinya Dengan melakukan berbagai upaya pencegahan Dimulai dengan secara berkala Mengganti password tiap bulan Jangan langsung percaya akan hal-hal yang disampaikan di media sosial Berpikir cerdas dan jangan lupa mengonfirmasikannya Apalagi sampai meminta untuk mengirimkan sejumlah uang Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan Ya istilah itu rasanya masih berlaku hingga saat ini Jadi waspadalah dan terus meningkatkan proteksi Atas hal-hal yang bersifat pribadi Akan menjadi kunci utama Agar Anda terhindar dari tindak kejahatan cybercrime Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!